Kalian berdua siapa yang bersedia menikahi putraku? Aku akan memberikan hadiah mobil. Kamu tidak melihat putramu seperti apa? Jangankan satu mobil mewah? Kamu berikan aku seratus rumah pun aku juga tidak mau. Jadi selama ini kau yang bersama denganku? Ternyata kau menipuku. Tentu saja, emang kamu pikir apa? Kamu tidak melihat dirimu sekarang. Siapa yang mau menikah denganmu? Nona, bagaimana denganmu? Aku bersedia menikah denganmu. Aku sudah lama menyukaimu. Kamu bersedia menikahi aku? Aku juga merasa dia baik. Nona, apakah kamu sungguh bersedia menikahi putraku? Ibu, kamu tenang. Tidak peduli nanti dia akan seperti apa. Aku akan merawatnya seumur hidup. Ketua, ini adalah produk baru kita. Teh jahe gula merah. Silahkan coba dulu, kemudian tentukan harganya. Ibu, ternyata Anda masih memiliki perusahaan. Tadi itu aku cuma hampir candah. Aku bersedia menjaga putramu itu. Awas kamu, orang seperti kamu. Aku dari awal sudah tahu sifatmu. Kamu sama sekali tidak berhak menjadi menantuku. Oke, anggap kau kejam. Aku beritahu kamu putramu yang seperti itu. Heh, tante sudah lihat belum? Ke depan kamu akan repot. Heh. Ibu, tak usah pedulikan dia. Ayo makan di rumah. Ayo, ibu akan masakan sesuatu untukmu. Terima kasih sixty thirty. Terima kasih.